8 persen, dulunya 90 persen, hampir penuh. Ini juga patut kita syukuri dan saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian, naik. Inilah memang varian daerah ini penularannya sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi, tahan banting. Keadaan ini kita, saya ngomong apa adanya, bukan menakut-nakuti, tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan? WHO pun juga belum bisa memprediksi. Sehingga sekali lagi, kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Tidak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu ada di tutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi-lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak-Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun mungkin omsetnya turun, sampai 75 persen turun, sampai sepalut, ya tetap harus kita jalani. Karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70 persen. Yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan, insya Allah. Kalau sudah 70 persen itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat. Kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat bekerja keras, dan kita semuanya berharap agar pandemi ini segera selesai. Jangan lupa terus. Terima kasih. Terima kasih.